Dua anggota BRIMOB Batalion Deplopor Sat BRIMOB Polda Papua harus ditahan oleh kesatuannya sendiri. Pasalnya dua oknum anggota BRIMOB melakukan penganiayaan terhadap salah satu warga di kampung Maam Distrik Nguti Merauke yang mengakibatkan korban atas nama Lamek Wayoken mengalami cedera pada organ mata. Saat ini kedua oknum anggota tersebut sudah ditahan untuk melalui proses penyelidikan. Danion BRIMOB Loporde, Komisaris Polisi Suparmin menegaskan akan menindak tegas kedua oknum anggota jika dalam proses penyelidikan keduanya terbukti bersalah. Berkaitan dengan permasalahan anggota kami yang dua orang ini dengan Bapak Lamek, akan saya proses tegas. Akan saya proses tegas. Atas nama dua anggota kami, kami mohon maaf kepada Bapak Lamek, mohon maaf kepada Ibu dan keluarga, dan kami akan fasilitasi untuk berubah. Kami sampaikan rekan-rekan, manakala ada anggota kami yang terlibat permasalahan di luar, mohon rekan-rekan bisa langsung menyampaikan kepada kami. Kuasa hukum korban mengatakan kliennya hanya meminta agar dilakukan tindakan tegas terhadap kedua oknum anggota BRIMOB sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jadi terkait dengan yang dialami oleh korban, pada prinsipnya korban meminta untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan pada hari ini kami sudah berjumpa langsung dengan komendan daripada baterion BRIMOB dan dari satuan sudah menyatakan bersiap untuk menindaklanjuti anggota yang sudah berlaku pemelagaran. Sesuai dengan laporan polisi bahwa yang bersangkutan dipukul. Dipukul, tetapi waktu kejadian tersebut itu dipukul menggunakan karat fembel. Memang fokus yang dipukul adalah bagian belakang, tetapi karena karat fembel ini lentur, sehingga langsung mutar kena di mata. Hingga kini, kasus yang melibatkan dua oknum anggota BRIMOB ini masih dalam proses penyelidikan. Tim Liputan, Kompas TV Merauke, Papua Selatan